Ya, sementara itu Ketua DPRD Landak yang juga kader PDIP Heri Saman mengembalikan berkas pendaftaran dalam bursa penjaringan bakal calon Bupati Landak di PDIP. Tiba di kantor DPC PDIP Landak, Heri Saman yang turut dikawal sejumlah tokoh dan para pendukung mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon Bupati Landak melalui penjaringan DPC PDIP Landak. Bakal calon Bupati Landak Heri Saman optimis bisa mendapat rekomendasi dari PDIP dan menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan partai. Walaupun saat ini dua kader PDIP hendak maju dalam pilkada Landak. Menurut Heri Saman, partai akan objektif menentukan, salah satunya berdasarkan elektabilitas hasil survei. Jangan lupa untuk menentukan siapa ini, siapa itu. Sesuai dengan mekanismenya, kita sampaikan oleh Pak Kedua DPC bahwa kita berproses, ada mekanismenya, ada pemerintahannya, dan yang paling penting, kita akan melakukan survei. Sementara terkait bakal calon wakil, Heri mengaku belum terburu-buru menentukan. Semua pihaknya masih akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk parpol, para tokoh, serta bakal calon yang ada. Terima kasih.